Bagi setidaknya 803.853 calon mahasiswa mengikuti ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBKSNBT di Indonesia mulai 8 Mei 2023. Menurut Ketua Umum Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Prof. Muhammad Ashari, tahun ini ujian digelar dalam 2 gelombang dengan jumlah peserta lebih banyak 3.000 orang dibandingkan tahun lalu. Dalam 2 gelombang, 803.853 orang mengikuti ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBKSNBT di 74 pusat penyelenggara di Indonesia mulai 8 Maret 2023. Menurut Ketua Umum SNPMB Prof. Muhammad Ashari, tahun ini jumlah peserta lebih banyak 3.000 orang dibandingkan tahun lalu. Karena banyaknya jumlah lulusan SMA yang mencapai 2,3 juta orang dan adanya perguruan tinggi yang membuka prodi-prodi baru. Jadi dikasihkan BTP ini, dari 803 itu memperolehkan 2302.000 kursi. Setiap tahun itu naik. Nah, itu salah satu kenyataan kenapa jumlah peserta itu naik. Karena ada perguruan tinggi yang membuka kordan-kordan-kordan-kordan, sehingga daya tanggungnya naik. Orang-orang anak-anak kita yang ingin masuk juga naik. Kemudian, sebetulnya ramahnya saya di 2,3 juta anak. Tapi yang itu hanya 800 sekian. Dan yang 800 ini naik. Ditambah yang sudah diterima di SNBP, itu 1,4190.000 kursi. Oh, ditanya memang seharusnya setiap tahun naik. Melalui UTBK SNBT, mereka memperebutkan 232.000an kursi di perguruan tinggi negeri. Tahun ini para calon mahasiswa mengikuti ujian yang sedikit berbeda dibandingkan tahun lalu, yaitu tes kolastik dengan subtes kemampuan kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Tes kolastik tersebut digunakan untuk mendeteksi potensi kognitif peserta, yaitu kemampuan penalaran dan analisis.